Kata komik sebenarnya berasal dari bahasa Inggris komik, yang berarti segala sesuatu yang lucu serta bersifat menghibur. Cukup sulit untuk menemukan padanan kata yang cocok untuk menyebutnya, sehingga penulis akan menyebutnya sebagai komik. Secara bahasa, komik yang berasal dari bahasa Yunani ini adalah cerita bergambar berbentuk dua dimensi, yang bercerita bermacam-macam, bahkan hal yang dianggap mustahil untuk terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saat pertama kali komik muncul, ceritanya biasanya bertema superhero yang menyelamatkan orang-orang tanpa balas budi. Namun, sekarang komik telah berkembang menjadi berbagai macam pilihan tema. Komik di masa kini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan komik-komik pendahulunya. Panel-panel kaku yang dahulu digunakan sebagai pembatas, kini tidak lagi kaku. Kemudian, tulisan yang ada pada awalnya hanya berfungsi sebagai pendukung gambar, kini telah berperan lebih dari sekedar pendukung, bahkan tidak jarang memiliki kedudukan yang setara dengan gambar. Gagasan dan gambar menjadi semakin kompleks dengan banyaknya simbol yang harus dipahami terlebih dahulu oleh para pembacanya. Dan sekarang, komik tidak hanya untuk mengisi dan menambah imajinasi saja, tetapi juga dapat memberitahukan sejarah, perekonomian, keadaan masyarakat, budaya, nilai sosial, dan bahkan bisa menunjukkan keadaan geografi suatu daerah. Oleh karena itu, sekarang pasar komik bertambah luas karena komik tidak lagi hanya diperuntukkan bagi anak-anak saja, namun juga bagi remaja hingga orang dewasa. Kandungan cerita dalam komik bagi anak-anak dan orang dewasa jelas memiliki perbedaan, baik dari segi tema maupun isi. Negara-negara yang telah mempunyai industri komik besar adalah Jepang, Amerika, Hong Kong, dan lainnya. Tentu saja, komik mempunyai manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak, yakni mampu membuat anak berusaha belajar membaca, agar bisa membaca cerita yang ada di dalam komik. Rasa ingin tahu yang besar membuat anak-anak menjadi suka untuk belajar membaca. Diawali dengan membaca, maka anak-anak secara tidak langsung sudah melakukan pembelajaran, meski belum memasuki bangku pendidikan. Komik juga dapat menjadi tempat untuk menyalurkan emosi anak, bahkan dapat meniru tingkah laku tokoh yang disukainya. Anak-anak akan memilih tokoh yang mempunyai kualitas baik dalam komik tersebut. Dan tahukah kalian bahwa seseorang yang berada di balik komik disebut dengan komikus? Tentu saja di episode Professionist kali ini, kita bakal ketemu dengan seorang komikus yang sering disebut dengan sebutan Juki. Komikus sebenarnya profesi seseorang yang membuat sebuah gambar, tapi gambar ini juga bercerita. Jadi bagaimana akhirnya nanti bisa menjadi entah itu sebuah buku atau sebuah bacaan. Sekarang kan zaman sekarang di internet juga sudah bisa baca komik, dan nanti dinikmati oleh banyak pembaca. Sebenarnya simple itu. Iya, jadi sebenarnya dulu itu mungkin... Kami kalau di luar komikus sudah jadi profesi ya. Kalau saya sebenarnya mengidentifikasikannya sebagai dua, yaitu komikus yang berprofesi sebagai komikus servis atau komikus yang berdiri atas karyanya sendiri. Komikus yang konteksnya servis adalah biasanya komikus-komikus yang diajak untuk order project, misalnya dipesenin istilahnya. Pesen doang bikinin komik A, bikinin komik B. Misalnya banyak komikus-komikus di Indonesia yang mengerjakan komik pesenan, misalnya pesenan dari luar, dari Marvel, bikin komik Superman sebagai pesanan gitu. Tapi ada juga komikus-komikus yang memang bikin karyanya sendiri, bikin ceritanya, bikin karakternya, bikin gambarnya sendiri, karena memang berdiri sendiri begitu. Jadi kalau menurut saya sekarang komikus sebagai profesi secara umum ada dua itu gitu. Tinggal mau lebih memilih yang mana. Oke, background awal saya sebenarnya dulu saya mengerjakan apapun yang berhubungan dengan visual, entah itu animasi, desain, sampai akhirnya sekarang dulu saya tipe yang masih ngejar pesenan gitu loh. Minta dong bikinin pesenan desain ini, bikin dong bikin animasi kayak gini gitu. Tapi kalau sekarang saya udah bisa bikin komik apa yang saya mau dan saya mempunyai pembaca sendiri gitu loh. Pada awalnya tuh dari dulu saya tuh sebenarnya lebih bercita-cita jadi animator. Jadi ketika saya kuliah di jurusan animasi dulu. Dan di pertengahan perkuliahan itu saya iseng-iseng tuh bikin komik tentang mahasiswa-mahasiswa di jurusan DKV waktu itu ya, desain komunikasi visual. Dan ternyata komik-komik iseng itu yang menyeritain mereka itu ternyata bisa menghibur mereka juga. Dan saya upload ke sosial media dan ternyata yang terhibur bukan teman-teman saya doang, tapi banyak orang-orang dari luar kampus saya yang bahkan saya kira ini inside jokes kan, tapi ternyata banyak yang suka gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ternyata jadi komikus seru juga ya. Banyak kita bikin karya, apa yang kita mau dan banyak yang mengapresiasi gitu. Dan akhirnya itu sejak tahun 2011 akhir itu saya mulai menjalani profesi sebagai komikus dan menulai menerbitkan komik pertama saya judulnya Ngampus Buka-bukaan Aif Mahasiswa. Nah itu karakter si Juki ini udah ada sebenarnya. Jadi memang udah sebagai tokoh utama, tapi di 2012 awal akhirnya saya memikirkan untuk bagaimana untuk ini harus bisa jadi bisnis ke depannya, harus bisa jadi profesi tetap saya, saya harus bisa hidup dari apa yang saya bikin gitu. Dan akhirnya saya berpikir untuk bagaimana supaya si Juki ini nanti bisa muncul di berbagai macam media, nggak cuma komik doang. Maka dari itu, itu industri-nya nanti jalan gitu loh. Akhirnya di 2012 awal saya memutuskan untuk lebih serius lagi di Juki dan bikin komiknya. Nggak cuma bikin komiknya sampai sekarang, sekarang udah berbagai macam media termasuk seperti figur mainan ini gitu. Inspirasi sebenarnya ya dari mana aja sih. Terutama karena memang saya mau nyorotin kehidupan urban di kota Jakarta ya. Saya mau ngambil dari sudut pandang Juki, seorang anak betawi. Memang dari ceritanya pun tidak ada kental betawi-betawinya banget. Tapi memang si Juki ini selalu ngerespon kejadian-kejadian yang lagi happening di masyarakat. Dan benar-benar inspirasinya saya itu dari kehidupan sehari-hari doang. Dari teman-teman, dari berita-berita yang lagi hot dan segala macamnya. Saya bersyukur karena bisa hidup, bisa eksis di era sekarang. Dimana era sekarang itu kan sangat-sangat digital banget ya. Dunia maya, sosial media sangat-sangat digunakan oleh anak-anak muda. Lewat sosial media justru akhirnya saya bisa mengenalkan karya-karya saya ini dengan mudah. Dan ini pun bahkan di luar ekspektasi gitu. Komikus Indonesia sebenarnya sekarang lagi mulai berkembang. Dan harus bersyukur sih menurut saya. Karena di era ini, Komik Indonesia justru sedang banyak diapresiasi oleh masyarakat.